Oke teman-teman, kita akan melakukan pergantian ini kontrol tadi yang bermasalah ya. Akan kita coba dengan penggantinya. Lepaskan dulu semua wire-nya. Oke, sudah ya kita taruh dulu. Coba kita pasang kontrol yang bagusnya. Kan dulu kabelnya harus dilepas dulu ya itu. Sorot kabelnya yang itu harus jangan sampai ada arus nanti akan ada kejutan listrik di sininya. Nah, terus mana hal ini? Ini alarm bukan. Nah, ini, 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 ini. Gas Besan cruise Speedometer Susah sama speedometer-nya. Boleh ini. Maksudnya, alarm-nya. Alarm-nya harus ikut yang ini ya, teman-teman. Bawaannya. Kalau misalnya kunci kontaknya ini, harus pakai yang ini lagi. Apa, teman-teman. Ini juga ada ininya. Biru, hijau, dan kuning. Dan sampai tertukar ya, teman-teman. Bolhol. Sekarang kita coba putar rodanya dulu dalam keadaan itu. Nah, lancar kan, teman-teman. Berbandingkan dengan yang tadi. Sekarang kita pasang ini arusnya. Biasanya ada kejutan listrik. Hati-hati, teman-teman. Nah, kan. Nanti juga akan terbiasa bunyi cirit-cirit-cirit. Kayak gitu tuh. Kalau udah lama-lama. Ya, pertama kaget dulu. Gimana wajar lah. Putar lagi, coba rodanya. Lihat. Nah, lancar lagi, teman-teman. Ini 90 persen. Berarti sudah lancar. Coba sekarang kita kontak. Dan kita gas. Nah, jalankan, teman-teman. Ya, begitu cara pengecekan dan pergantiannya, teman-teman. Jalan, teman-teman. Dan lancar ya. Kita lepas gasnya, maka kecepatannya juga akan menurun. Kecepatan, coba lihat. Ini sesatu ya. Satu di tiga, empat puluh. Naik dua. Tiga, enam. Oke, ini cepatannya bekerja, teman-teman. Dan alarmnya juga. Kita coba lagi. Karena ini kalau pakai yang alarm lainnya akan beda ya. Ini frekuensinya. Kita coba nih. Taternya. Nah, jalannya, teman-teman. Bisa kita nyalakan tanpa kunci kontak. Oke, teman-teman. Begitu saja. Tinggal kita rapikan dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Sampai jumpa di 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 video selanjutnya. Terima kasih.